Bap 1141 ini aku, bagaimana? Chu Feng tidak repot-repot dengan kerumunan yang berkumpul untuk menonton apa yang sedang terjadi. Setelah selesai memasang tanda divisi Asura, dia menoleh ke Fang Tuohai dan bertanya, Senior Fang, kamu mengatakan sebelumnya bahwa ada banyak murid lain dari hutan Cianwood Selatan kami yang belum bergabung dengan organisasi kekuatan cabang. Apakah itu benar? Benar sekali. Bagaimana aku bisa berbohong kepada kamu tentang hal itu? Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa pergi dan menemukan mereka untukmu. Meskipun mereka tidak bergabung dengan divisi steady smooth kami, kami masih berhasil berhubungan dengan mereka. Fang Tuohai menganggukkan kepalanya dengan penuh kepastian. Dia takut bahwa Chu Feng tidak akan percaya padanya. Sangat baik, dalam hal ini, pergi dan beritahu mereka bahwa divisi Asura kami bersedia untuk melindungi mereka. Selama mereka ingin bergabung, mereka akan disambut untuk bergabung kapan saja, kata Chu Feng. Oke. Namun, Saudara Junior Chu Feng, karena kita telah mendirikan divisi Asura, haruskah kita pergi dan mengumumkan diri kita sendiri dan merekrut anggota baru? Tanya Fang Tuohai. Waktunya belum matang. Tidak perlu bagi kita untuk pergi dan merekrut anggota baru. Ketika waktunya sudah matang, orang-orang akan ingin bergabung dengan kami tanpa kita repot-repot merekrut mereka. Namun, pada saat itu, divisi Asura kami tidak akan lagi menjadi organisasi kekuatan cabang yang sembarang orang boleh bergabung. Senyum penuh percaya diri muncul di wajah Chu Feng. Karena dia telah mendirikan divisi Asura, dia pasti tidak akan membiarkannya tetap ada sebagai entitas yang tidak dikenal dan tidak dikenal. Chu Feng, jika tidak ada yang kamu butuhkan dariku. Aku akan kembali dulu. Besok, aku akan melihat kamu di Plaza Misi. Bai Ruocen melirik matahari yang berangsur-angsur terbenam dan kemudian berkata kepada Chu Feng. Tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia segera berbalik untuk meninggalkan tempat itu. Tunggu sebentar. Chu Feng buru-buru berteriak untuk menghentikan Bai Ruocen. Kemudian, dia tiba di sampingnya dan berkata dengan senyum berseri-seri. «Lil sis Ruocen, biarkan aku melihatmu ke tempatmu. Mengapa? Aku bukan seseorang yang tidak dapat menemukan tempat tinggalnya sendiri». Bai Ruocen menatap Chu Feng dengan ekspresi waspada. Tanpa menunggu tanggapannya, dia langsung mulai terbang menuju wilayahnya sendiri. «Tentu saja aku perlu melihat kamu ke tempat kamu. Aku masih belum tahu di mana wilayah kamu». Chu Feng memiliki ekspresi penuh perhatian yang penuh semangat. Dia berbalik ke Wang Wei dan yang lainnya, melambaikan tangannya dan berkata, «Kalian semua bisa bubar». Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng mengejar sosok cantik Bai Ruocen. Meskipun Bai Ruocen tidak peduli dengan Chu Feng, dia juga tidak mencoba terbang dengan sekuat tenaga. Jadi, dalam waktu singkat, Chu Feng berhasil menyusulnya. Dia berkata, «Lil sis Ruocen, terima kasih atas semua hal yang telah kamu lakukan hari ini. Aku, Chu Feng, akan mengingat kebajikanmu. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Bai Ruocen menatap Chu Feng sebelum berbalik untuk melihat ke depan dengan ekspresi tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Chu Feng. Hei, melihat ini, Chu Feng tidak mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Sebagai gantinya, dia tertawa nakal dan kemudian bertanya, «Kamu ingin aku pergi ke Plaza Misi besok? Tidak mungkin hanya supaya kita bisa pergi dan melakukan misi bersama, kan? Tentu saja tidak. Aku sudah menanyakan tentang peta yang kami peroleh. Itu hanya terjadi sebagai wilayah misi murid inti». Dengan kata lain, kita bisa menggunakan «melakukan misi» sebagai alasan untuk menjelajahi wilayah di peta, kata Bai Ruocen. Ada hal yang bagus, mendengar kata-kata itu, Chu Feng juga senang. Itu karena peta yang dibicarakan oleh Bai Ruocen adalah sisa yang benar-benar ditinggalkan oleh leluhur Aschenchen Sek. Meskipun baik Chu Feng maupun Bai Ruocen tidak tahu apa yang mungkin ada di sana, mereka mampu, paling tidak, merasa bahwa itu kemungkinan besar adalah sesuatu yang bernilai luar biasa. Paling tidak, harta karun dengan penggunaan besar. Kalau tidak, seharusnya tidak ada alasan bagi leluhur Aschenchen Sek untuk melalui semua upaya menyembunyikannya. Wilayah Chu Feng dan Bai Ruocen tidak terletak saling berjauhan. Dengan kecepatan perjalanan mereka yang cepat, mereka dengan cepat tiba di tempat tujuan. Seperti yang diharapkan dari Sekte Aschenchen, bahkan di Gunung Cianwut, mereka memiliki pengaruh yang luar biasa. Wilayahmu ini, Putri Sekte Aschenchen Sekte, jauh lebih baik dari kita. Setelah dia melihat wilayah Bai Ruocen, Chu Feng terperangah kagum. Itu karena wilayah Bai Ruocen lebih dari dua kali ukuran wilayahnya. Di wilayah itu, bangunan dan konstruksi lainnya juga sangat mengesankan dan megah. Jika dibandingkan dengan wilayah Chu Feng, itu tampaknya jauh lebih baik. Berapa kali aku harus memberitahumu ini? Aku bukan putrinya. Bai Ruocen mengoreksi Chu Feng. Lalu, dia menatapnya dengan tajam dan berkata. Jika kamu menunjukkan bendera komandan, wilayah yang akan kamu dapatkan akan lebih dari beberapa ratus kali lebih baik daripada yang aku dapatkan di sini. Hei, aku akan mengeluarkan bendera komandan cepat atau lambat. Hanya saja, ini masih belum saatnya untuk melakukannya. Apakah kamu tidak sama? Kamu masih belum pergi untuk menukar bendera umum kamu dengan hadiahnya, kata Chu Feng sambil tertawa nakal. Bendera umum ada di tanganku. Itu milik aku dan bukan sesuatu yang bisa diambil orang lain. Jadi mengapa cepat? Bai Ruocen melirik langit yang sudah gelap dan berkata. Kalau begitu, kamu sudah melihat aku ke wilayah aku. Kamu bisa kembali sekarang. Aku melihatmu kembali melalui perjalanan panjang ini. Bukankah kamu harus mengundang aku? Tanya Chu Feng. Untuk hanya seorang pria lajang dan seorang wanita lajang, tujuan apa yang ada untuk mengundang? Bai Ruocen menatap Chu Feng. Bagaimana mungkin pria lajang dan wanita lajang? Apakah tidak ada pelayan di wilayah kamu? Kata Chu Feng. Sementara ada pelayan perempuan di wilayah aku, tidak ada laki-laki, kata Bai Ruocen. Apakah begitu? Kalau begitu, apa yang terjadi dengan mereka berdua? Chu Feng menunjuk ke sebuah plaza kecil di wilayah Bai Ruocen. Itu, mengikuti ke arah yang ditunjuk Chu Feng, ekspresi Bai Ruocen segera berubah. Itu karena dua orang berdiri di sana. Selanjutnya, mereka adalah dua pria. Namun, setelah Bai Ruocen berhasil melihat dengan jelas penampilan kedua pria ini, dia berhasil tenang. Dia berbalik ke Chu Feng dan berkata, Mereka kakak-kakak seniorku dari Sekte Aschensian. Tepatnya, mereka adalah orang-orang dari Divisi Kenaikan. Kamu kenal mereka? Tanya Chu Feng. Ya, mereka telah kembali ke Sekte Kenaikan sebelumnya. Aku bertemu mereka selama waktu itu. Namun, aku hanya berkenalan dengan mereka dan tidak akrab dengan mereka, kata Bai Ruocen. Aku pikir mereka kemungkinan besar bertindak sebagai perantara. Ayo pergi, aku akan bergabung dengan kamu. Mari kita lihat apa yang akan mereka lakukan, kata Chu Feng. Men, Bai Ruocen mengangguk dan terbang bersama dengan Chu Feng. Setelah tiba di depan mereka, dia tidak mau memanggil mereka kakak-kakak senior. Alih-alih, dengan nada sedingin es, dia bertanya. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Saudari Junior Ruocen, akhirnya kamu kembali. Kami tahu bahwa beberapa kesalahpahaman telah terjadi di Divisi Kenaikan hari ini. Namun, kamu tidak bisa menyalahkannya pada Longchenfu. Lagi pula, Divisi Kenaikan kita memiliki aturannya sendiri. Namun, setelah kepala kita dan kepala kedua mendengar tentang masalah ini, mereka segera menyetujui permintaan Saudari Junior Ruocen. Kepala Longchenyi bahkan mengatakan bahwa selama Saudari Junior Ruocen bersedia bergabung dengan Divisi Kenaikan, belum lagi 22 murid dari hutan Cianwood Selatan. Bahkan jika 22 murid lagi akan datang, Divisi Kenaikan kita akan memungkinkan mereka bergabung tanpa penundaan. Ketika kedua pria dari Divisi Ascension melihat Bai Ruocen, mereka menunjukkan ekspresi yang sangat sopan padanya. Namun, mereka berdua bahkan tidak repot-repot melirik Chu Feng. Tidak perlu, aku sudah bergabung dengan organisasi kekuatan cabang lain, Bai Ruocen berkata dengan nada acuh tak acuh. Apa? Saudari Junior Ruocen, kamu bergabung dengan organisasi kekuatan cabang lain? Organisasi kekuatan cabang mana yang kamu bergabung? Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi kedua pria itu segera berubah. Ekspresi mereka berubah sangat buruk, seolah-olah mereka telah memakan tikus mati. Tidak bisakah kamu melihatnya sendiri? Bai Ruocen mengulurkan tangan putih bakung dan menunjuk ke ban lengan di lengan kanannya. Di ban lengan ada tulisan, Divisi Asura. Divisi Asura, ketika mereka melihat kata-kata Divisi Asura, kedua pria itu menunjukkan ekspresi kebingungan. Bagaimanapun, mereka berdua adalah veteran dari Gunung Cianwood. Bahkan di Divisi Kenaikan, mereka dari Eselon Atas. Mereka bisa dikatakan sangat berpengetahuan tentang hal-hal di Gunung Cianwood. Dengan demikian, mereka tahu semua organisasi kekuatan cabang yang kuat. Namun, Divisi Asura adalah divisi yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Namun, Bai Ruocen mengenakan ban lengan Divisi Asura. Jelas, itu tidak palsu. Namun, terlepas dari siapa itu, mereka mencuri Bai Ruocen yang jenius dari Divisi Kenaikan mereka. Ini menyebabkan mereka menjadi sangat tidak bahagia dan tidak senang. Jadi, mereka bertanya. Saudari Junior Ruocen, bisakah kita tahu siapa Kepala Divisi Asura ini? Tepat pada saat ini, Chu Feng berbicara. Ini aku, bagaimana dengan itu? Bab 1142 kembali gagal. Itu kamu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kedua pria itu segera menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut. Mata mereka yang terbuka lebar dipenuhi dengan emosi, perasaan menemukan sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Mereka berdua mulai dengan hati-hati memeriksa Chu Feng. Dari kepalanya ke kakinya dan kemudian dari kakinya kembali ke kepalanya, dari dalam keluar dan kemudian keluar ke dalam. Mereka memeriksa Chu Feng berulang kali, berkali-kali, dan bahkan menggunakan energi roh untuk membantu inspeksi mereka. Namun, tidak ada jejak sedikitpun perubahan untuk budidaya Chu Feng dari peringkat 1 Marsial King. Pria seperti ini yang menciptakan divisi Asura? Bai Ruochen bergabung dengan organisasi kekuatan cabang seperti itu. Dia bersedia membiarkan seseorang yang jauh lebih lemah darinya untuk memimpinnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Saudari Junior Ruochen, apakah ini kebenaran? Karena sangat bingung, keduanya mengalihkan pandangan mereka ke arah Bai Ruochen. Mereka benar-benar berharap Bai Ruochen akan mengatakan bahwa semua ini salah. Benar sekali. Namun, kenyataan adalah hal yang kejam. Bai Ruochen menanggapi pertanyaan mereka dengan jawaban yang benar-benar pasti. Saudari Junior Ruochen, apakah kamu sudah gila? Bagaimana kamu bisa bergabung dengan organisasi kekuatan cabang semacam itu? Tidak ada manfaat bagi prospek masa depan kamu dengan melakukannya, dan ini justru akan menghalangi kamu. Betul. Saudari Junior Ruochen, bagaimana kamu bisa bergabung dengan organisasi kekuatan cabang semacam ini? Sebuah organisasi kekuatan cabang yang didirikan hanya oleh murid Sauteren Chian Wood Forest, tepatnya jenis bantuan apa yang dapat diberikannya kepada kamu? Organisasi kekuatan cabang itu tidak dapat memberikan apapun untuk kamu dan sebaliknya akan mengandalkan kamu untuk segalanya, menyeret kamu ke bawah. Mendengar jawaban tekat Bai Ruochen, kedua pria itu mulai dengan tergesa-gesa mulai mencoba untuk menasihati dia yang menentangnya. Siapa yang sudah gila? Siapa yang kamu katakan itu gila? Namun, bukan hanya Bai Ruochen yang tidak merasa bersyukur atas nasihat baik yang diberikan oleh kedua pria itu, dia malah menjadi sangat marah. Dia menunjuk mereka berdua dan berkata, Aku, Bai Ruochen, memiliki cara berpikirku sendiri, dan juga memiliki kemampuan untuk membuat keputusan untuk diriku sendiri. Terlepas dari apa yang aku rencanakan untuk lakukan, aku tidak membutuhkan kritik kamu. Saat ini, aku akan mengklarifikasi kepada kalian berdua. Aku, Bai Ruochen, tidak akan bergabung dengan divisi kenaikan kamu. Kalian berdua juga tidak diterima di wilayah aku. Tolong keluar dari wilayah aku sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Saudari junior Ruochen, itu bukan tujuan kami. Kami tidak memarahi kamu, tolong jangan marah. Melihat Bai Ruochen menjadi marah, kedua pria itu mulai panik. Mereka berdua tampaknya sangat takut pada Bai Ruochen. Namun, Bai Ruochen tidak lunak sedikit pun. Dia menunjuk ke pintu masuk wilayahnya dan dengan marah berteriak, enyahlah. Dalam situasi seperti ini, mereka berdua tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, mereka mengalihkan pandangan sengit mereka ke arah Chu Feng. Pandangan mereka benar-benar sengit, seolah-olah mereka ingin membunuh Chu Feng menggunakan tatapan mereka sendiri. Namun, dihadapkan dengan tatapan semacam ini, Chu Feng hanya tersenyum jijik dan berkata, Apa yang kamu lihat? Jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, silakan dan katakan. Huh. Pada akhirnya, kedua pria itu tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, mereka melambaikan lengan baju besar mereka dan meninggalkan alun-alun. Aku benar-benar tidak berharap Lil Sis Ruochen menjadi sebarah ini. Setelah kedua pria itu pergi, Chu Feng menatap Bai Ruochen dengan senyum di wajahnya. Aku hanya tidak senang dikritik oleh orang lain, karena aku bisa membuat keputusan untuk diri aku sendiri. Lagi pula, aku tidak suka dinyatakan oleh orang lain bahwa keputusan aku salah, kata Bai Ruochen. Men, tidak buruk. Aku suka temperamen semacam ini. Sebenarnya, aku juga tipe orang ini. Chu Feng mulai bertepuk tangan dan bertepuk tangan untuk Bai Ruochen. Untuk apa kamu tinggal di sini? Mungkinkah kamu ingin diperlakukan seperti mereka? Anehnya, Bai Ruochen melemparkan mata samping yang tajam pada Chu Feng. Wajahnya agak pucat, dan ekspresinya yang marah masih ada. Jelaslah bahwa amarahnya tidak hilang. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Apapun yang terjadi, aku tetap kepala kamu. Jika kamu memperlakukan aku seperti yang kamu lakukan pada mereka, maka bukankah itu setara dengan menyinggung atasan kamu, tindakan pemberontakan? Chu Feng memiliki senyum nakal di wajahnya. Dia tahu bahwa sementara temperamen Bai Ruochen sedingin es, dia masih tahu bagaimana membedakan yang benar dari yang salah. Paling tidak, dia tidak akan benar-benar marah pada Chu Feng. Jangan repot-repot menggunakan ini untukku. Kamu harus tahu bahwa di hati aku, kamu bukan kepala aku. Aku hanya bergabung dengan divisi asura kamu sehingga kamu dapat menyetujui salah satu janji aku, kata Bai Ruochen. Tepatnya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu seharusnya bisa memberitahu aku tentang itu sekarang, bukan? Tanya Chu Feng. Sudah ku bilang bahwa aku masih belum memikirkannya, kata Bai Ruochen. Kalau begitu, jika aku mendengarkanmu dan pergi segera, akankah itu dianggap menyetujui untuk melakukan satu hal yang kamu minta aku lakukan? Setelah itu, aku tidak akan berhutang budi padamu, kan? Chu Feng tersenyum dengan sangat tak tahu malu. Bajingan, apakah kamu percaya bahwa aku akan meninggalkan divisi asura kamu sekarang? Saat Bai Ruochen mengatakan kata-kata itu, dia langsung menarik ban lengan di lengannya. Jangan-jangan. Kamu bibi aku yang hebat. Aku khawatirkan kamu. Apakah itu baik-baik saja? Aku akan segera pergi. Kamu tidak perlu mengantarku. Chu Feng buru-buru mundur. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, kakinya menyentuh tanah dan, seperti meteor terbalik, dia melesat ke langit. Jangan lupa tentang besok. Datanglah ke alun-alun misi lebih awal, kata Bai Ruochen. Iya, aku akan melihatmu di sana. Di langit malam yang tidak sepenuhnya hitam, suara Chu Feng terdengar. Mendengar suara Chu Feng, Bai Ruochen menampilkan senyum yang sangat mempesona. Sayangnya, tidak ada seorang pun di sana untuk menyaksikan senyum Bai Ruochen. Saat dia tersenyum, Bai Ruochen menatap ban lengan Divisi Asura di tangannya. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya meletakkannya kembali di lengannya, dan bahkan merapikannya saat dia meletakkannya di lengannya. Saat itulah dia melanjutkan berjalan menuju istananya sendiri untuk beristirahat. Pada saat yang sama, adegan yang berbeda terjadi di Divisi Ascensian. Di aula istana yang megah dan megah, beberapa ratus orang berkumpul. Tidak satupun dari orang-orang ini yang lemah. Mereka dapat dikatakan sebagai eselon atas dari Divisi Ascensian. Namun, pada saat ini, mereka berdiri dengan tertib di kedua sisi aula istana. Wajah mereka dipenuhi dengan keseriusan, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat ketika mereka melihat ke arah sosok yang duduk di kursi utama aula istana. Itu adalah seorang pria yang duduk di kursi utama. Menilai dari penampilan luarnya, dia seharusnya baru memasuki usia paruh bayah, dan baru berusia awal tiga puluhan. Namun, tidak hanya pria ini memiliki penampilan luar biasa, auranya bahkan lebih luar biasa, dia memiliki aura raja yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Orang seperti ini adalah pemimpin alami, yang mampu mencapai prestasi besar. Namun, dibandingkan dengan penampilan dan auranya, hal yang dimiliki orang ini yang paling menimbulkan ketakutan adalah kultivasinya. Dia adalah peringkat enam martial king. Adapun identitasnya, dia adalah kepala Divisi Ascensian, pemimpin mereka, Long Chengi. Long Chengi bukan karakter biasa. Tidak hanya dia memiliki bakat luar biasa, dia dianggap jenius yang langka selama masa ketika dia adalah murid dari Sekte Ascensian. Dia bersinar lebih jauh setelah tiba di Gunung Chianwut. Gunung Chianwut memiliki beberapa ratus ribu murid inti, jumlahnya sangat banyak sehingga tidak terhitung. Namun, ketika Long Chengi disebutkan, praktis semua orang tahu siapa dia. Ketenarannya meningkat terutama karena sebuah insiden setahun yang lalu ketika Long Chengi menyelamatkan semua rekan satu timnya selama misi. Itu menyebabkan namanya tersebar di seluruh Gunung Chianwut, menjadikannya salah satu jenius yang terkenal. Itu karena dalam misi itu, Long Chengi menemui bandit terkenal, seorang senior yang telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun, peringkat delapan Raja Beladiri. Namun, Long Chengi tidak hanya mengalahkan Marsial King peringkat delapan ini dengan budidaya Marsial King peringkat enam, ia bahkan berhasil menangkap bandit hidup-hidup. Ini cukup untuk memastikan kejeniusannya yang luar biasa dan kekuatan beladiri yang tiada taraf. Untuk dapat melangkahi dua peringkat keseluruhan, orang-orang semacam ini adalah jenius sejati. Namun, pada saat ini, Long Chengi memiliki ekspresi marah di wajahnya. Dia menatap adiknya, Long Chen Fu, yang berlutut di tanah tidak jauh dari tempat dia duduk, dan dengan marah menegurnya. Kamu bodoh, kamu benar-benar bodoh. Apa kamu tidak tahu karakter seperti apa yang dimiliki saudara perempuan Junior Ruo Chen? Apakah kamu tidak ingat apa yang aku katakan? Bakatnya jauh melebihi milikku. Apakah kamu tahu betapa besar kerugian bagi divisi kenaikan kami untuk tidak memilikinya? Jika dia bergabung dengan organisasi kekuatan cabang lain, itu akan menjadi kerugian yang jauh lebih besar. Dan kamu, kamu benar-benar menolak permintaannya karena beberapa murid hutan Chianwut Selatan? Apakah kamu menjadi bodoh? Pada saat ini, kulit Long Chen Fu yang berlutut berubah pucat setelah dimarahi oleh Long Chen Yi. Namun, dia tidak berani berbicara kembali dan hanya bisa terus menanggung semua ini dalam diam. Itu karena dia tahu betul bahwa alasan dia memiliki status yang saat ini dia miliki saat ini adalah semua karena kakak laki-lakinya. Jika dia tidak memiliki kakak laki-lakinya, dia pasti bukan orang seperti dia hari ini. Heit, sudah cukup. Tidak peduli apa, itu sudah terjadi. Bahkan jika kamu menyalahkan Chen Fu, itu tidak akan mengubah apapun. Selain itu, bukankah kamu juga mengirim Hua Xiang dan Xia Yue untuk berbicara dengan saudari junior Ruo Chen? Tidak peduli apapun, mereka berdua adalah orang-orang yang dikenal adik perempuan Ruo Chen. Aku percaya mereka akan dapat membujuk saudara perempuan junior Ruo Chen. Seorang lelaki kekar dengan senyum di wajahnya berbicara untuk menghibur Long Chen Yi. Pria kekar ini juga memiliki budidaya peringkat lima raja beladiri, sama seperti Long Chen Fu. Namun, auranya benar-benar berbeda dari Long Chen Fu, jauh melampaui dia. Adapun orang ini, dia adalah kepala kedua dari divisi Ascension, Meng Zen Suo. Men, sebagaimana adanya, kita hanya bisa mengandalkan Hua Xiang dan Xia Yue, kata Long Chen Yi setelah menghela nafas. Yakinlah. Lagi pula, saudari junior Ruo Chen adalah murid dari sekte Ascension dan juga putri sekte itu. Bagaimana dia bisa menolak bergabung dengan divisi kenaikan kami, kata Meng Zen Suo. Buk, tepat pada saat ini, pintu tertutup ke aula istana tiba-tiba dibuka dan dua sosok muncul di aula istana. Adapun dua orang ini, mereka justru dua orang yang dikirim untuk membujuk Bai Ruo Chen, Hua Xiang dan Xia Yue. Bab 1143 Mission Plaza. Hua Xiang, Xia Yue, bagaimana? Apakah saudari junior Ruo Chen setuju untuk mempertimbangkan kembali? Ketika Long Chen Yi melihat kedua pria itu, dia buru-buru melangkah maju untuk menanyai mereka. Pada saat yang sama, semua orang yang hadir di aula istana mengalihkan pandangan mereka kepada kedua pria itu. Namun, ketika dihadapkan dengan tatapan kerumunan yang dipenuhi dengan harapan dan keprihatinan yang mendalam, kedua pria itu tetap diam. Pada akhirnya, mereka tanpa daya menggelengkan kepala. Dia menolak, setelah melihat adegan ini, mata Long Chen Yi bersinar, dan mulutnya terbuka ketika dia mulai menunjukkan ekspresi terkejut. Jika itu hanya penolakan, maka itu akan baik-baik saja. Namun, Saudari Junior Ruo Chen telah bergabung dengan organisasi kekuatan cabang lainnya, Hua Xiang berkata dengan sangat tak berdaya. Apa? Saudari Junior Ruo Chen bergabung dengan organisasi kuasa cabang lainnya? Ini. Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Long Chen Yi segera menampilkan ekspresi sedih. Jenis sakit hati yang sulit digambarkan bisa dilihat di matanya. Melihat ini, Long Chen Fu berbicara dengan cara yang sangat mengejek. Huh? Seperti yang aku harapkan, Bai Ruo Chen ini menolak untuk bergabung dengan divisi kenaikan kami karena dia ingin bergabung dengan yang lain. Kakak laki-laki kamu terlalu memandangnya, dia tidak lebih dari seorang pengkhianat. Tutup mulutmu. Jika bukan karena kamu, apakah adik Junior Ruo Chen menolak untuk bergabung dengan divisi kenaikan kami? Long Chen Yi menegur dengan marah. Kakak, bagaimana mungkin ini karena aku? Jelas Bai Ruo Chen tidak ingin bergabung dengan divisi kenaikan kami untuk memulai. Kami telah bertemu banyak orang seperti dia. Ini tidak seperti semua murid dari sekte kenaikan akhirnya bergabung dengan divisi kenaikan kita. Tak terhitung orang dengan talenta yang baik memutuskan untuk prospek masa depan yang lebih baik bergabung dengan organisasi kekuasaan cabang lainnya. Kakak, kamu harus tahu lebih banyak tentang hal ini daripada aku, bukan? Kata Long Chen Fu dengan sangat emosional. Diam, Saudari Junior Ruo Chen adalah putri sekte itu. Bagaimana dia bisa bergabung dengan organisasi kekuatan cabang lain demi prospek masa depannya? Long Chen Yi memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Kenyataannya tepat di depan wajahmu, mengapa kamu menolak untuk percaya? Jadi bagaimana jika dia adalah putrinya? Ini tidak seperti dia putri kandungnya. Jangankan dia, ada banyak orang di dunia ini. Bahkan ada yang akan membunuh orang tua mereka sendiri. Untuk mengkhianati sekte keluarganya sendiri, itu sama sekali tidak mengkhawatirkan. Long Chen Fu bertekad bahwa Bai Ruo Chen telah memutuskan sebelumnya untuk tidak bergabung dengan divisi kenaikan mereka karena dia ingin bergabung dengan organisasi kekuatan cabang yang lebih baik. Kepala ketiga, kamu benar-benar salah dalam menyalahkan Saudari Juniormu Ruo Chen atas masalah ini. Meskipun benar bahwa Saudari Junior Ruo Chen telah bergabung dengan organisasi kekuatan cabang lainnya, dia tidak bergabung dengan organisasi kekuatan cabang yang berada di atas divisi Aschension kita. Sebaliknya, ia bergabung dengan organisasi kekuatan cabang yang didirikan oleh seorang murid baru. Melihat situasinya, Hua Xiang menjelaskan. Apa? Sebuah organisasi kekuatan cabang yang didirikan oleh seorang murid baru? Mendengar kata-kata itu, tidak hanya Long Chen Yi dan saudaranya Long Chen Fu, praktis semua orang yang hadir tercengang, mereka benar-benar tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Hua Xiang, apa yang sebenarnya terjadi? Persis seperti apa organisasi kekuatan cabang yang Saudari Junior Ruo Chen bergabung? Siapa yang mendirikan organisasi kekuatan cabang itu? Setelah tertegun beberapa saat, Long Chen Yi bertanya dengan sangat emosional. Nama organisasi kekuatan cabang ini adalah divisi Asura. Itu didirikan oleh murid hutan Chianwut Selatan, Chu Feng, Hua Xiang menjelaskan. Nyata, Saudari Junior Ruo Chen bergabung dengan organisasi kekuatan cabang yang didirikan oleh murid Sauteren Chianwut Forest? Apakah dia sudah gila? Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang terkejut. Hanya Long Chen Yi yang berkata dengan termenung. Sebenarnya itu dia kepala, ketika Saudari Junior Ruo Chen menolak kami sebelumnya, sepertinya juga karena Chu Feng ini. Mungkinkah ini Chu Feng benar-benar seseorang dengan asal yang luar biasa? Melihat situasinya, kepala kedua Meng Zensuo bertanya. Segera, kerumunan itu mengalihkan pandangan penasaran mereka ke arah Long Chen Yi. Meskipun banyak murid dari divisi Ascension telah pergi untuk menyambut sekte-sekte Ascain dan sekte manajemen Ascension selama kompetisi komandan. Sekte Ascension sekte hanya mengobrol dengan Long Chen Yi sendiri. Dengan demikian, mereka sebenarnya tidak tahu banyak tentang Chu Feng. Bahkan hal-hal yang mereka tahu adalah hal-hal yang telah mereka dengar dari Long Chen Yi. Huh, sebenarnya, aku juga tidak akrab dengan Chu Feng ini. Namun, tampaknya dia berasal dari luar biasa, karena Lord Sackmaster mengatakan satu hal kepada aku. Yang terbaik bagi kamu untuk membuat Chu Feng menjadi anggota divisi Ascension. Jika dia menolak, jangan memaksanya. Singkatnya, kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Ingat itu, ingatlah itu kenang Long Chen Yi. Lord Sackmaster benar-benar mengatakan kata-kata itu. Mendengar kata-kata itu, semua orang menghirup udara dingin. Mereka merasa bahwa kata-kata itu benar-benar tak terbayangkan, karena penilaian sekte Chu Feng terlalu tinggi. Ya, benar sekali. Awalnya, aku juga tidak tertarik dengan Chu Feng ini. Namun, untuk Chu Feng ini bisa membuat saudari junior Ruo Chen melakukan hal seperti itu. Itu berarti dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Lagi pula, dengan temperamen saudari junior Ruo Chen, sangat sulit bagi orang lain untuk dekat dengannya, apalagi memanipulasi dirinya, desah Long Chen Yi. Itu benar. Mendengar apa yang kamu katakan, aku juga merasa bahwa Chu Feng ini bukan karakter yang sederhana, tambah Meng Zensuo. Apa yang tidak sederhana tentang dia? Dia tidak lebih dari murid hutan Cianwood Selatan. Jadi bagaimana jika dia memiliki budidaya peringkat Satu Raja Beladiri? Dalam sekte kenaikan kita, murid dengan kultivasi semacam ini tidak terhitung jumlahnya. Menurut pendapat aku, itu hanya bahwa Bai Ruo Chen memiliki semacam perselingkuhan dengan Chu Feng itu. Long Chen Fu menunjukkan ekspresi tidak setuju. Apa yang kamu tahu? Jika bukan karena kamu, kami tidak akan datang ke sini. Lagi pula, baik Chu Feng dan adik junior Ruo Chen berencana untuk bergabung dengan divisi kenaikan kami pada awalnya, Long Chen Yi dengan marah menegur. Mendengar ini, Long Chen Fu tidak berani berbicara lagi. Adapun yang lain, mereka juga menjadi diam. Dengan Chu Feng, mudah bagi mereka untuk mencela dia. Bagaimanapun, mereka semua memandang rendah hutan Cianwood Selatan dari dasar hati mereka. Namun, untuk Bai Ruo Chen, mereka semua tahu bahwa dia adalah seorang jenius sejati. Kehilangan dia benar-benar disayangkan. Kepala, dalam hal itu, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tanya Meng Zen Suo. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah pergi secara pribadi dan mencoba melihat apakah aku bisa membujuknya besok, desah Long Chen Yi. Pagi-pagi keesokan paginya, ketika lampu mulai bersinar dari langit timur, Chu Feng sudah bangun dari tempat tidurnya. Setelah menanyakan yang lain, dia tiba di Mission Plaza di wilayah inti Cianwood. Di gunung Cianwood, melakukan misi adalah kejadian umum bagi para murid. Itu juga metode bagi mereka untuk menyediakan bagi diri mereka sendiri. Itu karena di gunung Cianwood, ada banyak hal yang tidak bisa diperoleh seseorang seperti yang diinginkan. Jika seseorang ingin mendapatkan hal-hal itu, ia harus menggunakan poin prestasi untuk menukarnya. Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, ia harus menghabiskan jumlah poin prestasi yang lebih besar sebagai gantinya. Ada pun poin pencapaian, bagaimana seseorang bisa mendapatkannya? Selain diberikan sebagai hadiah oleh tetua manajemen atau kepala sekolah, seseorang hanya bisa mendapatkannya dengan menggunakan kemampuannya sendiri. Meskipun ada banyak murid di gunung Cianwood, Mission Plaza ini masih luar biasa besar. Menambahkan fakta bahwa Chu Feng tiba sangat awal, benar-benar ada sedikit orang di Mission Plaza. Dengan demikian, dengan sekilas lingkungannya, Chu Feng dapat melihat seluruh plaza misi. Sementara Mission Plaza ini disebut plaza, itu lebih tepatnya sebuah kompleks bangunan besar. Hanya, bangunan-bangunan itu dibangun di empat sisi dari sebuah plaza berbentuk lingkaran. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, Mission Plaza ini akan tampak lebih seperti bidang kecil atau disbesar. Adapun bangunan-bangunan itu, mereka juga sangat menarik. Meskipun ada banyak bangunan, hanya ada lima jenis yang berbeda, dibangun dalam bentuk lima binatang yang berbeda. Ada bangunan berbentuk serigala, bangunan berbentuk macan tutul, bangunan berbentuk harimau, bangunan berbentuk singa dan bangunan berbentuk naga. Dari lima bangunan yang berbeda bentuk ini, tipe yang berbentuk serigala nampaknya yang paling lemah, tetapi juga yang paling banyak. Jenis berbentuk naga adalah yang paling langka, hanya berjumlah satu. Namun, konstruksi bangunannya adalah yang paling megah dan luar biasa. Tidak hanya hidup dan seperti aslinya, itu bahkan memancarkan cahaya yang bersinar. Seolah-olah bangunan itu adalah naga sejati yang meringkuk di alun-alun ini, menarik perhatian semua orang yang hadir. Chu Feng juga memperhatikan bahwa meskipun ada beberapa orang di plaza sekarang, sebagian besar dari mereka masuk dan keluar dari bangunan berbentuk serigala dan berbentuk macan tutul. Bahkan bangunan berbentuk harimau jarang dikunjungi. Ada pun bangunan berbentuk singa, dia melihat tidak ada yang memasuki salah satu dari itu. Ada pun bangunan berbentuk naga yang paling besar dan megah, itu bahkan tidak terbuka. Seperti dekorasi yang digunakan untuk mengintimidasi orang lain, itu diparkir di tempat paling mempesona di alun-alun. Hei, siapa namamu? Tepat pada saat Chu Feng dengan antusias memeriksa Mission Plaza, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Meskipun suara itu sudah sangat tua, itu juga sangat kuat dan juga mengandung jejak kemarahan di dalamnya. Bab 1144 membuat hal-hal sulit diumum. Meskipun dia mendengar suara tua ini, Chu Feng memutuskan untuk tidak memperhatikannya. Karena ada begitu banyak orang di Gunung Cianwut, belum lagi para tetua, bahkan ada murid yang sudah memasuki usia tua. Karena suara itu tidak langsung diarahkan ke arahnya, Chu Feng tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa itu ditujukan kepadanya. Hei, aku berbicara kepadamu, apakah kamu tuli atau apa? Apa yang kamu lihat masih? Aku berbicara dengan kamu, bocah tanpa topi. Namun, suara itu terdengar sekali lagi. Selanjutnya, itu tumbuh semakin dekat. Pada saat ini, Chu Feng akhirnya menyadari bahwa suara ini sepertinya memanggilnya. Chu Feng berbalik dan melihat ke arah sumber suara. Seperti yang diharapkan, dia melihat seorang pria tua mengenakan pakaian seorang tetua berjalan ke arahnya. Penampilan tetua ini biasa saja. Namun, ada satu aspek tentang dirinya yang istimewa, hidungnya bengkok. Tetapi, pada saat ini, matanya bersinar, dan dia menunjukkan ekspresi yang sangat ganas saat dia menatap Chu Feng. Sial, dia datang untuk mengambil pertengkaran, Chu Feng berteriak dalam hatinya. Sensitivitas Chu Feng sangat kuat. Dia bisa mengatakan bahwa tetua ini menatapnya dengan ekspresi yang sangat tidak senang, seolah-olah ada kebencian yang sangat besar di antara mereka. Namun, Chu Feng jelas tidak tahu siapa dia, itu benar-benar pertama kalinya dia bertemu dengan tetua ini. Selanjutnya, jika tetua ini ingin memanggil Chu Feng, dia benar-benar bisa berteriak padanya secara langsung. Namun, dia tidak melakukan itu, dan malah berteriak dengan suara terbuka ke arah yang umum. Ini pada gilirannya menyebabkan suaranya tidak diarahkan ke Chu Feng, dan malah menyebabkan semua orang dialun-alun mendengarnya. Jelaslah bahwa ia berusaha mengumpulkan perhatian orang banyak. Adapun mengapa dia melakukan hal seperti itu, Chu Feng sudah berhasil menebak. Kemungkinan besar, tetua ini berusaha mempersulit Chu Feng dan mempermalukannya di depan orang banyak. Baru kemarin Chu Feng memasuki wilayah inti Gunung Cianwut dan menjadi murid inti Gunung Cianwut. Seharusnya terlalu dini baginya untuk membuat musuh dengan orang lain. Siapa yang bisa mengeluarkan seorang tetua untuk menyulitkannya? Selain biara Orion dan tiga hutan Cianwut, Chu Feng tidak dapat memikirkan yang lain. Tampaknya hari-hari aku tinggal di Gunung Cianwut tidak akan mulus. Melihat sesepuh berhidung bengkok tiba di hadapannya, Chu Feng menyeringai di dalam hatinya. Itu baru hari kedua sejak dia memasuki Gunung Cianwut, namun sudah ada seseorang yang membuat masalah baginya. Dalam hal itu, bagaimana mungkin hari-hari masa depannya mungkin damai? Apakah kamu tuli? Aku memanggil kamu. Mengapa kamu membuat aku berteriak dua kali? Hidung tua bengkok tiba di depannya dan berkata sambil menatap Chu Feng. Heh, tetua, suaramu terlalu keras. Sementara aku berhasil mendengar teriakan kamu, aku benar-benar tidak tahu bahwa kamu meneriaki aku, jawab Chu Feng dengan senyum berseri-seri dan ekspresi santai. Namun, tidak ada sedikitpun rasa hormat dalam nada bicaranya. Kurang ajar, bukan saja kamu tidak memberi hormat untuk menyambutku, seorang tetua, kamu benar-benar berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Kamu adalah murid paling kasar yang pernah aku temui. Siapa namamu? Kamu berasal dari sekte atau sekolah mana? Aku benar-benar ingin tahu kekuatan tambahan mana yang memberikan murid yang mengecewakan seperti kamu, teriak tua itu marah. Teriakan nyaringnya yang terus-menerus telah menarik perhatian orang banyak. Ini menyebabkan semua orang yang berada di dekatnya menghentikan langkah mereka dan membalikkan telinga untuk mendengar hal-hal seperti apa yang terjadi. Melaporkan kepada tetua, nama junior ini adalah Chu Feng. Namun, murid ini sangat ingin tahu. Tetua, kamu seharusnya tidak pernah bertemu aku sebelumnya. Jadi bagaimana kamu tahu aku berasal dari kekuatan tambahan? Mungkinkah aku tidak bisa menjadi murid dari wilayah batin yang berhasil lulus ujian untuk menjadi murid inti sendiri? Jawab Chu Feng. Ini, diajak bicara sedemikian rupa oleh Chu Feng menyebabkan ekspresi sesepuh berubah sedikit. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia salah bicara. Terutama karena ada banyak orang di kerumunan menonton apa yang terjadi. Jika dia terus bertengkar tentang masalah ini, dia pasti akan ditempatkan di tempat yang sulit. Dengan demikian, dia buru-buru menggeser topik diskusi dan menunjuk ke kepala Chu Feng. Terlepas dari mana kamu berasal, untuk tidak mengenakan topi murid inti adalah rasa tidak hormat yang sangat besar terhadap Gunung Cianwut. Menamparkan wajahmu sepuluh kali untukku segera, dan kemudian memakai topinya. Kalau tidak, aku akan mengirimmu ke Departemen Hukuman dan minta mereka menanganimu. Ada kebutuhan untuk menamparkan dirimu sepuluh kali karena tidak memakai topi? Aku belum pernah melihat aturan seperti itu dalam peraturan dan peraturan murid Gunung Cianwut. Tepat pada saat ini, suara lembut namun kuat dan menyenangkan terdengar. Memalingkan pandangan mereka ke arah suara itu, mata kerumunan itu bersinar. Sosok seperti peri saat ini turun dari langit. Dia mendarat di samping Chu Feng. Adapun wanita ini, itu adalah Bai Ruo Chen. Kamu siapa? Menghukum seorang murid adalah wewenang aku sebagai tetua. Yang terbaik bagimu adalah orang-orang yang berdiri di pinggir. Ketika sesepuh berhidung bengkok melihat Bai Ruo Chen, dia menjadi sedikit pemalu. Bagaimanapun, Bai Ruo Chen adalah seorang jenius dengan bakat luar biasa. Dengan kultivasi dan penampilannya, sensasi pertama yang ia berikan kepada orang lain adalah bahwa ia adalah seorang jenius yang luar biasa. Bagi orang-orang seperti dia, belum lagi murid, bahkan para tetua biasa tidak akan berani memprovokasi mereka. Bistander, mendengar kata itu, Bai Ruo Chen tersenyum, senyum memikat diisi dengan ejekan. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan melepas topi di kepalanya. Pada saat rambut hitam mulusnya yang indah jatuh dari kepalanya seperti air terjun, dia bertanya dengan nada menghina. Sekarang, aku tidak bisa dianggap sebagai pengamat lagi, kan? Kamu, meskipun dia takut akan bakat Bai Ruo Chen, sesepuh berhidung bengkok itu masih sangat marah dengan tindakan Bai Ruo Chen. Apa yang dia lakukan sama dengan memberinya tamparan di hadapan semua orang ini. Karena itu, untuk menjunjung tinggi kehormatannya sebagai tetua, ia memutuskan untuk tidak mempedulikan konsekuensinya lagi. Dia melihat keban lengan di lengan kiri Bai Ruo Chen dan mencibir. Oh, jadi kalian berdua bersama. Tidak heran kamu berani berbicara kembali kepada aku. Untuk tidak mengenakan topi kamu dianggap pantas untukmu dihukum. Kalian berdua, tampar dirimu masing-masing sepuluh kali. Kalau tidak, aku akan mengirim kamu berdua ke Departemen Hukuman dan memenjarakan kamu di sana selama satu atau dua tahun. Biarkan aku melihat apakah kamu berani bertindak begitu kurang sopan terhadap aku lagi. Betapa hebatnya tidak mengenakan topi kamu akan dihukum oleh sepuluh tamparan diri ke wajah. Kalau begitu, apakah kita semua perlu menamparkan diri kita sendiri sepuluh kali? Anehnya, segera setelah tetua ini mengatakan kata-kata itu, suara lain terdengar. Memalingkan kepalanya ke arah sumber suara, dia menemukan bahwa beberapa ribu sosok turun dari langit. Pada akhirnya, mereka mendarat di alun-alun dan benar-benar mengelilingi sepuluh itu. Yang paling mengejutkan, mereka semua tidak mengenakan topi. Selanjutnya, topi mereka ada di tangan mereka. Jelaslah bahwa mereka baru saja mengangkat kepala mereka. Ketika mereka menemukan asal-usul kerumunan ini, belum lagi kerumunan di sekitarnya, bahkan wajah sesepuluh itu menjadi pucat dan tatapannya menjadi redup. Itu karena orang-orang ini berasal dari Divisi Kenaikan. Selain itu, orang yang memimpin mereka adalah salah satu kekuatan besar di antara para murid wilayah inti, Long Chengi. Divisi Kenaikan, Long Chengi, pada saat ini, bahkan sesepuh berhidung bengkok itu mengerutkan kening dalam. Tempat macam apa itu Divisi Aschensian? Itu adalah yang ke-10 di antara organisasi-organisasi kekuatan cabang wilayah inti, sebuah raksasa dengan beberapa puluh ribu anggota. Yang paling penting, berdiri di belakang Divisi Aschensian adalah tetua yang kuat dari Sekte Aschensian. Sangat sedikit orang yang berani menjadikan diri mereka musuh Divisi Aschensian. Adapun para tetua dengan status seperti dirinya, tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani menjadikan diri mereka musuh Divisi Aschensian. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, untuk tetua mengetahui tentangku, Long Chengi, itu berarti bahwa kita telah disatukan oleh takdir. Mungkinkah tetua bisa memberi aku wajah dan membiarkan adik lelaki ini pergi? Long Chengi tersenyum, namun, dia bukan budak atau sombong. Nada suaranya tampaknya bukan orang yang berbicara sejajar dengan tetua ini. Sebaliknya, itu lebih dari satu berbicara pada tingkat yang lebih tinggi daripada tetua ini. Bab 1145 Konfrontasi Visual Pada saat ini, lapisan keringat dingin muncul di dahi si tua berhidung bengkok. Dari sini, orang bisa mengatakan bahwa dia benar-benar ditekan oleh Long Chengi. Terutama setelah menyaksikan posisi yang diambil oleh Long Chengi, jelas bahwa dia datang untuk melindungi Chu Feng dan Bai Ruo Chen. Dari ini, dia tahu bahwa dia pasti menendang sepiring besi. Bahkan jika dia berada dalam situasi yang canggung, dia sekarang tidak punya pilihan selain menerimanya. Namun, meskipun dia tahu bahwa dia harus kembali dengan kekalahan, dia masih tidak mau kalah di udara dari seorang tetua. Karena itu, dia dengan tenang menenangkan dirinya dan berkata, Aturan Gunung Cianwut tidak bisa dilemparkan ke dalam kekacauan. Namun, karena, Long Chengi, kamu adalah salah satu harapan masa depan Gunung Cianwut kami, dan telah memohon murid baru ini, aku juga tidak akan bertengkar dengannya. Namun, para murid Gunung Cianwut pasti tahu tentang peraturan. Karena kamu mengenalnya, kamu harus memberinya bimbingan atas nama yang lama ini. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, tetua itu segera terbang ke langit dan buru-buru meninggalkan Alun-Alun. Setelah tetua pergi, para murid di sekitarnya yang menyaksikan apa yang terjadi semua menghirup udara dingin. Meskipun mereka sudah tahu betapa kuatnya Divisi Ascension, ketika mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, mereka masih tidak bisa menahan napas kagum. Mereka semua kagum dengan kekuatan dari Divisi Ascension dan seberapa kuat Long Chengi. Benar-benar menjengkelkan. Selalu kamu dengan semua masalah ini, pada akhirnya, kita harus datang dan mengeluarkanmu dari situasi ini. Long Chenfu menatap dingin pada Chu Feng. Matanya dipenuhi dengan penghinaan. Ha? Apakah aku meminta bantuan kamu? Chu Feng menyeringai. Dia benar-benar tidak menempatkan Long Chenfu di matanya. Kamu basta. Diajak bicara dengan cara seperti itu, Long Chenfu menjadi marah. Dia mengangkat tangannya dan berencana untuk menyerang Chu Feng. Berhenti. Sebelum dia bisa melakukan apapun, Long Chengi tiba-tiba berteriak padanya, menghentikan semua tindakan lebih lanjut darinya. Kamu pasti saudara Chu Feng kan? Aku Long Chengi, Kepala Divisi Ascension. Aku telah mendengar tentang kesalahpahaman yang telah terjadi antara kamu dan adik lelaki aku. Namun, karena Sekte Ascension telah mengadakan aliansi dengan hutan Cianwut Selatan, kita, pada dasarnya, dari keluarga yang sama. Aku berharap bahwa akan mungkin bagi kita untuk mengubah permusuhan menjadi persahabatan, dan berinteraksi satu sama lain dengan damai mulai sekarang. Dengan senyum di wajahnya, Long Chengi dengan sopan menangkupkan tinjunya ke arah Chu Feng. Jadi itu sebenarnya kakak senior Long Chengi. Senang bertemu denganmu. Melihat Long Chengi yang sopan, Chu Feng juga dengan sopan membalas dengan menangkupkan tinjunya. Namun, Chu Feng bukan orang bodoh. Dia bisa mengatakan bahwa Long Chengi tidak melakukan semua itu dengan tulus. Tidak hanya pria ini sebelum dia memiliki kekuatan yang kuat, kebijaksanaannya juga sangat melampaui Long Chengi. Dibandingkan dengan Long Chengi, Long Chengi sebenarnya lebih sulit ditangani. Saudara junior Chu Feng, boleh aku tahu alasan mengapa kamu tidak mengenakan topi kamu? Meskipun mungkin tidak banyak, itu akan, bagaimanapun, membuat alasan bagi para tetua dengan motif tersembunyi untuk membuat masalah bagi kamu, Long Chengi bertanya dengan rasa ingin tahu. Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan dan bertanya, Saudara senior Long Chengi, dan semua saudara senior lainnya, mungkinkah kalian semua belum mendengar tentang kisah topi hijau? Kisah topi hijau, mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, kerumunan bingung. Mereka berpaling satu sama lain, saling memandang, dan kemudian menggelengkan kepala. Aku mengerti, jadi itu sebabnya. Namun, tidak ada salahnya bagiku untuk menceritakan semuanya padamu. Melihat ini, Chu Feng tersenyum nakal. Kemudian, tanpa meninggalkan detail, dan bahkan menambahkan beberapa detail yang lebih jelas sendiri. Chu Feng mulai menceritakan kisah topi hijau yang Egi telah katakan kepadanya kepada kerumunan Divisi Ascension. Ada cerita seperti itu, setelah mendengar kisah topi hijau, para wanita yang hadir masih baik-baik saja. Namun, untuk laki-laki, semua ekspresi mereka berubah. Itu karena kemampuan Chu Feng untuk menceritakan sebuah kisah bahkan lebih kuat daripada Egi. Jika kisah Egi tentang topi hijau masih hanya tentang sebuah cerita, maka cerita yang diceritakan Chu Feng kepada mereka mirip dengan kebenaran. Jadi, pada saat ini, semakin banyak jantan melihat topi hijau di kepala mereka, semakin tidak nyaman yang mereka rasakan. Terutama ketika mereka memikirkan berapa tahun mereka telah mengenakan topi hijau di kepala mereka, mereka mulai merasa seolah-olah mereka telah memakan terong busuk. Itu adalah sensasi yang sangat tidak nyaman. Huh, walaupun ini hanya cerita, aku masih merasa tidak nyaman karenanya. Untuk membuat diriku sedikit lebih nyaman, aku memutuskan untuk tidak memakai topi. Saat dia melihat ekspresi laki-laki yang tampak seolah-olah mereka makan kotoran anjing, Chu Feng pura-pura mendesah dengan kesedihan. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia bahkan menyentuh rambutnya dan berkata, Aku merasa lebih nyaman begini. Pada saat ini, kerumunan itu diam. Ada pun anggota laki-laki dari divisi Ascension, mereka mulai diam-diam meletakkan topi hijau di tangan mereka, dan diam-diam menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping. Bahkan para pengamat lain yang telah mendengar cerita itu bergegas untuk melepaskan topi hijau mereka. Ada beberapa yang tidak bisa menahan diri dan mengutuk dengan keras. Siapa yang merancang topi ini? Aku mengutuknya sehingga istrinya akan menemukan pria lain. Saudara Junior Chu Feng benar-benar jenaka. Namun, memang benar bahwa cerita ini memengaruhi kerangka pikir seseorang. Itu hanya topi, tidak apa-apa untuk tidak memakainya. Faktanya, bahkan Long Chengi meletakkan topi itu di tangannya. Dia kemudian berbalik ke Bai Ruo Chen dan berkata, Saudari Junior Ruo Chen, jika kamu ingin membuju aku untuk pergi ke divisi Ascension, kamu dapat menyelamatkan diri dari upaya itu. Sebelum Long Chengi bisa menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, Bai Ruo Chen menyela dengan kata-kata ini. Pada saat ini, termasuk Long Chengi yang berencana membujuk Bai Ruo Chen, semua orang dari divisi Ascension membuka mulut mereka lebar-lebar karena terkejut. Bahkan Chu Feng terkejut dengan tindakannya. Dalam hatinya, ia berpikir dalam hati, gadis ini benar-benar terlalu kejam. Dia berbicara kepada Long Chengi sedemikian rupa di depan orang banyak. Ini jelas menempatkan Long Chengi dalam situasi yang canggung. Namun, Long Chengi jelas datang siap. Dia hanya ragu-ragu untuk sepersekian detik sebelum sekali lagi menunjukkan senyum dan berkata, Saudari Junior Ruo Chen, bahkan jika kamu tidak ingin mendengarnya. Aku masih akan menyelesaikan apa yang ingin aku katakan. Biarkan aku bicara seperti ini. Divisi Kenaikan bukanlah sesuatu yang aku, Long Chengi, miliki. Sebaliknya, ini adalah bagian dari Sekte Ascension. Karena Saudari Junior Ruo Chen juga seseorang dari Sekte Kenaikan, kamu pasti terkait dengan Divisi Kenaikan. Karena itu, aku berharap Saudari Junior Ruo Chen dapat mengabaikan keluhan sebelumnya, memaafkan kesalahan Divisi Kenaikan kita, dan kembali kepada kita. Bagaimanapun, ini adalah rumah kamu. Selama kamu bersedia untuk kembali, aku dapat menyetujui semua persyaratan. Saudara Senior Long, aku menghargai kebaikan kamu. Namun, kamu benar-benar tidak perlu repot-repot membuang waktu untuk masalah ini lagi, karena itu hanya akan merusak hubungan kita. Bayu Ruo Chen menolak dengan cara yang sangat ditentukan. Nada suaranya yang tenang dan sedingin es tampaknya mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mempertimbangkan masalah ini. Saudari Junior Ruo Chen, apakah kamu benar-benar tidak dapat mempertimbangkannya sekali lagi? Long Chengi tidak mau menyerah. Hei, 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 kakak Senior Long Chengi, ini sudah cukup, bukan? Kamu pasti tahu bahwa Lil Sis Ruo Chen adalah anggota Divisi Asura aku sekarang. Kamu sedang mencoba untuk mengambil anggota dari Organisasi Kekuatan Cabang aku tepat di depan wajah aku. Bukankah ini terlalu tidak menempatkan aku, Chu Feng, di mata kamu? Pada saat ini, Chu Feng akhirnya tidak dapat terus menonton. Kamu pikir kamu ini siapa sebenarnya? Kamu pikir kamu cukup layak untuk kakakku untuk melihatmu? Sebelum Long Chengi bisa menjawab, Long Chengi menunjuk ke kepala Chu Feng dan mengutuk. Mendengar kata-kata itu, wajah Chu Feng segera berubah sedingin es. Seperti bilah yang tajam, dia melihat ke Long Chengi dan dengan dingin berkata, Memangnya aku pikir siapa aku? Apakah kamu percaya bahwa aku akan membantai seluruh keluarga kamu? Kamu melihat tatapan Chu Feng dan mendengar kata-kata itu, ekspresi Long Chengi segera berubah. Perilaku mengancam yang dia tunjukkan sebelumnya hilang dengan cepat ketika rasa takut yang tak terlukiskan memenuhi tubuhnya. Bahkan dia sendiri tidak tahu mengapa dia merasakan sensasi semacam ini. Namun, pada saat ini, dia benar-benar takut. Selanjutnya, dia sangat takut bahwa dia tidak berani menatap wajah Chu Feng lagi. Dia buru-buru menunduk dan mundur. Saudara Junior Chu Feng, Amarahmu cukup kuat. Tepat pada saat ini, Long Chengi tiba-tiba berdiri di depan Long Chengfu. Lebih jauh lagi, dengan alisnya menegang dan matanya bersinar, dia benar-benar bertemu dengan tatapan Chu Feng yang dipenuhi dengan niat membunuh langsung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.